Baik selamat pagi, jumpa lagi di Adikimin7, channelnya para penggemar kayu dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah di kolom komentar ya untuk saran dan kritiknya. Saya mau membahas mengenai polin ya teman-teman yang pernah saya upload di video-video saya sebelumnya. Memang untuk polin dinamo yang seperti ini ya teman-teman, kebanyakan itu saya bikin dari kayu ya. Pengalaman yang sudah saya lakukan selama untuk alat-alat yang ringan-ringan saja seperti ini ya, scroll show ini punya saya. Ini gergaji scroll show ya teman-teman. Atau kalau di tempat saya itu namanya gergaji o'clock ya, gergaji ukir. Ini saya juga dari pompa air bekas teman-teman. mesinnya, terus polinnya juga dari kayu. Bahkan ini saya kasih amplas teman-teman ya. Kemarin ada yang sempat nanya, mas itu nggak berbahaya polin dari kayu. Untuk bahaya tidaknya, ini untuk saya pribadi ya, mohon maaf. Untuk kalau untuk mesin yang ringan-ringan seperti ini saja, kemungkinan untuk bahayanya sih tidak ya. Karena ini cuma alat ringan teman-teman. Dan ini sudah bertahun-tahun ya, nggak cuma setahun dua tahun ya. Ini bahkan sampai kropos-kropos seperti ini. Jadi saya tidak menjamin tidak. Cuma untuk keamanannya itu ya lebih bagus polin yang asli. Cuma kan kita bikin simple, tapi langsung bisa kerja gitu ya teman-teman. Dan kalau saya sih, kita bisa bikin sendiri dan semau kemauan kita sendiri. Maksudnya ya sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kita bisa bikin polin seperti ini. Dan semuanya kebanyakan rata-rata untuk mesin-mesin ringan seperti ini ya teman-teman. Saya polinnya itu bikin sendiri. Mohon maaf ini kotor sekali ya, emang tempat kerja. Jadi kotor. Nah ini semuanya kayu teman-teman. Ini pun saya dari kayu juga. Dan ada lagi mesin-mesin saya yang dari kayu. Coba kita lihat. Nah, ini pun untuk mengasah. Ini saya juga pakai kayu teman-teman. Jadi menurut saya sih tergantung cara pakai kita ya. Bahaya nggaknya itu. Cuma ya kita mesti tahu kayunya itu yang memenuhi syarat. Maksudnya yang sesuai aja. Yang kuat ya teman-teman. Jangan kayu yang empuk. Saya tidak menyarankan untuk kayu yang empuk. Jadi mesti kayu yang bagus untuk membuat seperti ini. Jadi untuk kejadian apa itu kecelakaan gitu ya. Saya belum pernah mengalami sama sekali selama ini ya. Yang mudah-mudahan aja tidak sampai seperti itu. Cuma saya tidak menyarankan untuk kayu yang untuk membuat polin seperti ini. Kayu yang empuk. Jadi harus paling nggak kayu jati atau kayu yang keras lainnya ya teman-teman ya. Terus ada lagi alat saya yang polinnya itu juga pakai kayu teman-teman. Nah seperti ini. Ini mesin bubut saya. Dan saya sudah pakai berhampir puluhan tahun ya teman-teman ya. Saya main mesin bubut seperti ini. Ini juga dari kayu dan untuk kecelakaannya juga saya belum pernah mengalami. Yang mudah-mudahan nggak sampai demikian ya. Tidak pernah mengalami kejadian-kejadian yang istilahnya fatal. Jadi ini saya semuanya bikin dari kayu. Ya kita mesti perhatikan untuk membuatnya. Misalkan ini sebenarnya nggak kepakai kan teman-teman bisa kotong aja. Jadi untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan juga. Cuma menurut saya sih kalau terlalu bahaya sih nggak juga ya. Kecuali kalau alat berat teman-teman. Nah saya sarankan untuk alat berat. Untuk teman-teman jangan memakai kayu. Nah seperti ini contohnya teman-teman ya. Nah misal pakai ini ya. Untuk dinamo. Ini saya pakai setengah pk ya teman-teman. Nah ini saya sarankan karena ini buat gergaji table show ya. Buat meja gergaji. Jadi saya sarankan kalau buat sedikit berat-berat seperti ini ya. Jangan memakai kayu ya teman-teman. Bahayanya sih juga nggak terlalu bahaya ya. Karena untuk kecerakaan di polin itu kemungkinan ini hanya lepas setreng aja. Jadi untuk polinnya ini misalkan pecah. Dia akan ketarik sama setrengnya ini juga. Jadi nggak akan bakal melesat kemana-mana gitu. Menurut saya sih cuman pendapat aja. Nah seperti ini teman-teman untuk polinnya yang sebenarnya yang sini juga bisa dikasih kayu ya. Cuman karena saya punya. Dan yang untuk dinamo sana, otomatis kan kita mesti beli. Paling nggak ke online ya. Kalau di toko-toko daerah tempat tinggal saya itu nggak ada teman-teman ya. Yang jual polin-polin seperti itu. Kecuali kita belinya di online kan kita mesti nunggu. Misalkan kita kerjanya sekarang. Kita kan nggak keburu gitu ya teman-teman. Nah ini sedikit apa itu. Sharing aja buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan Bila mana ada salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman. Untuk dukung saya ini terus. Di Penggemar Kayu. Channelnya para penggemar kayu. Terima kasih. Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa Bila mana ada yang bermanfaat Bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Yoino Dung